Oke, baik. Sebelum kita mulai, hari kita akan kembali membacakan syarat dan ketentuan lomba. Ya, kriteria-kriteria apa saja yang nanti akan teman-teman harus pahami. Jadi, yang pertama kriteria lombanya adalah? Ketentuan lomba. Yang pertama, peserta hadir 30 menit sebelum lomba dimulai untuk melakukan pendaftaran ulang pada hari perlombaan berlangsung dengan menunjukkan kartu pelajar asli. Nomor dua, nomor urut peserta lomba dan naskan pidato yang dilombakan diberikan pada saat pendaftaran ulang. Yang ketiga, peserta wajib menggunakan nomor urut peserta lomba pada saat dipanggung. Nomor empat, dalam perlombaan peserta yang dipanggil 3 kali berturut-turut namun tidak hadir, maka dianggap bubur atau mengundurkan diri. Yang kelima, waktu yang diberikan maksimal 5 menit dengan tanda Bunyi angklung 3 kali bertanda permulaan perlomba Bunyi angklung 2 kali tanda mengingat waktu tinggal 1 menit Bunyi angklung 1 kali bertanda waktu habis Yang ketiga, pengumuman pemenang dilakukan pada hari ini atau hari kedua dari kemarin Yang ketujuh, keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugungkan Yang ketelapan, naskah pidato, kumpulan pidato bungkano disiapkan oleh panitia Satu, pidato babak pengisian Dua, pidato babak final Dan berikutnya adalah kriteria penilaian Jadi penilaian apa saja yang akan dinilai oleh Dewan Juri Yang pertama adalah penjiwaan dan penghayatan Yang kedua adalah retorika Yang ketiga adalah penampilan dan gestur Dan keempat adalah akurasi atau ketempatan waktu Hadirin yang kami banggakan Berikutnya kami sampaikan hadiah yang akan dibawa pulang oleh para finalis di hari ini Yaitu Untuk juara pertama, hadiah sebesar 5 juta rupiah Plus piala bergilir dari UKP PIP Plus piala tetap dari Citra Alam Plus piagam penghargaan Untuk juara dua Dengan nominal 3 juta rupiah Plus piala bergilir dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Plus piala tetap dari Citra Alam Plus piagam penghargaan Untuk juara tiga Dengan nominal 1 juta rupiah Plus piala bergilir dari Kuarnas Yaitu kuartir nasional Plus piala tetap dari Citra Alam Plus piagam penghargaan Untuk juara harapan 1 Dengan nominal 500 ribu Plus piagam penghargaan Untuk juara harapan 2 Dengan nominal 500 ribu rupiah Plus piagam penghargaan Baik pengocokan penampilan dilakukan oleh panitia Dan tidak bisa digaguh-gugat Betul Dan pemanggilan hanya menggunakan nomor urut saja Baik kita mulai saja Babak Grand Panel di pagi hari ini Peserta pertama Dengan nomor urut 94 Kami persilakan untuk menampil di nominal yang pertama Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Dewan juri Yang terhormat Para abadutur pemerintah Beserta jajarannya Yang terhormat Para hadirin sekalian Yang hadir pada acara ini Salam kebangsaan Semoga seluruh raja Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Selalu di dalam lindungan Tuhan yang mahal kuasa Saudara-saudara sekalian Sebagai mana biasa Manda pada tiap-tiap hari 17 Agustus Saya berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian Ini kali di stadion utama Kelora Bungkarno Sejak dahulu Asal di muka Istana Merdeka Tetapi sekarang ini Seperti sekarang ini Pada hari ini Di stadion utama ini Saya berbicara langsung Pada rakyat Rakyat seluruh Indonesia Bahkan juga langsung Pada seluruh dunia Dari Timur sampai ke Maret Dari Utara sampai ke Selatan Saya sekarang tidak Terutama sekali Berbicara sebagai Presiden Manda Taris Tidak sebagai Presiden Perdana Menteri Tidak sebagai Presiden Panglima tertinggi Saya berbicara langsung Disini sebagai Penyambung lidah rakyat Indonesia Saya berbicara disini Sebagai Presiden Pemimpin Besar Reposik Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Bukanlah sekedar satu rangkaian Kata ingat rumit Dari Sabang sampai Merauke Bukanlah segenar menggambarkan Satu geographical entity Dari Sabang sampai Merauke Bukanlah menggambarkan Satu geographical entity Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan Ia adalah satu national entity Ia adalah satu state entity yang bulat kuat Ia adalah satu kesatuan TK Kesatuan ideologi Satu ideological entity yang amat dinamis Ia adalah satu kesatuan cita-cita sosial yang hidup Belaksana api unggun Satu entity of social consciousness Like a bonify All the social consciousness Break oran Victory Karena itu Hai seluruh bangsa Indonesia Tetap tegakkanlah kepalamu Jangan mundur Jangan berhenti Tetap gerakkanlah kakimu Di muka bumi ini Jikalau ada kalanya Saudara-saudara merasakannya Jikalau ada kalanya Saudara sedang kurangnya mengerti Jalannya revolusi kita Yang memang kadang-kadang seperti bah terap Di lokak badai yang mengamukinya Kembalilah kepada sumber amanat penderitaan rakyat Yang konkret dengan social consciousness of man Kembalilah kepada sumber itu Sebab disanalah Saudara akan menemukan kembali reumnya revolusi Tetapi Alhamdulillah Tuhan menolong Lalu kita bangkit Lalu kita menggeledekan Kita punya stok terhadap penyelewengan Semua itu Lalu kita suruh Buang 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 Jauh-jauh Segala pikiran Liberan Lalu kita senyumkan Semboyan baru Yaitu demokrasi terpimpin Lalu kita kocok Habiskan Multi party system Lalu kita senangkan Manifesto politik Lalu kita telurkan Pemerasan manipul Yaitu Uzdeh Lalu kita jangkan Kepada rakyat Perlunya revolusi Sosialisme terpimpin Nasional yang satu Yaitu Resopi Mari kita berjalan terus Berjuang terus Di atas dasar manifesto politik Agar supaya Segala cita-cita negara Republik Indonesia Baik cita-cita di lapangan politik Maupun di atas sosial Dapat tercapai Untuk kebahagiaan kita semua Meninggal Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Dan hari ini Kita tunggu disini Untuk pengumuman Itu pada pukul Jam 13.15 13.15 Kita kumpul kembali disini Dan akan kita umumkan Siapakah yang nanti menjadi juara Jadi kami cukup sekat Kita tentu sementara Bapak cita-cita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh